Halo Cinephile, apa kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Kali ini Mufirastis mau ceritain film berjudul The Tourist. Sebuah film romantis yang classy banget dengan keindahan negara Italia. Oh iya, penggunaan masker di masa pandemi ini sudah menjadi kewajiban untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain loh. Jadi kami ingin merekomendasikan all shop yang menjual masker serta hijab modern. Teman-teman bisa pakai masker tie-dye dari Addish Your Hijab. Masker ini terdiri dari dua lapis, sesuai anjuran pemerintah, menggunakan bahan drill, motifnya juga gak monoton, dan kalian bisa terlihat jadi lebih modis. Harganya murah, tapi untuk kualitas dijamin gak murahan. Semua prosesnya juga homemade, mulai dari pembentukan pola, jahit, hingga pewarnaan. Mari dicek Instagramnya, addishourhijab. Selain masker tie-dye, ada kos kaki tie-dye juga loh. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Mufirastis ceritain. Scene diawali oleh kelompok Interpol yang sedang mengawasi Alice, yaitu kekasih dari Alexander Pierce, seorang buronan. Semua aktivitas Alice benar-benar diawasi. Saat Alice sedang bersantai di sebuah restoran, ada seorang kurir yang mengantar sepucuk surat. Para polisi yang curiga mengira kalau kurir itu adalah Alexander Pierce. Alhasil, kurir tersebut pun langsung ditangkap oleh para polisi. Surat yang berasal dari Alexander Pierce itu berisi informasi kalau Alice sedang diawasi oleh para polisi. Dia juga menyuruh Alice untuk pergi ke stasiun dan naik kereta yang sudah ditentukan. Lalu mencari seorang laki-laki yang mirip dengannya untuk menjadi pengalihan. Tak lupa, Alexander juga menyuruh Alice untuk membakar suratnya. Setelah membaca itu, Alice pun membakar surat, lalu kemudian pergi. Inspektur Jay yang tahu kalau surat itu dari Pierce, langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan suratnya. Dia juga menyuruh untuk membuntuti Alice. Tapi sangat disayangkan, para polisi kehilangan jejak Alice. Atasan Jay yang kecewa karena kehilangan jejak Alice, serta kejadian salah tangkap memperingati kalau Jay harus bisa menangkap Pierce. Karena Pierce sudah mengambil aset ilegal senilai 774 juta. Di sisi lain, orang suruhan Jay juga sudah selesai untuk memproses abu dari surat itu. Inspektur Jay pun langsung merangkai kata-kata yang tersedia. Dia juga sudah mendapatkan clue kalau Alice akan naik kereta. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Alice. Sedangkan Alice yang sudah sampai di stasiun, langsung menaiki kereta. Di dalam, dia segera mengikuti instruksi Pierce untuk mendekati salah satu laki-laki yang memiliki perawakan mirip dengan Pierce sebagai umpan. Sekian waktu mencari, akhirnya dia menemukan. Dan tanpa basa-basi, langsung duduk di hadapan orang ini. Namanya Frank, seorang guru matematika. Mereka pun langsung berkenalan sambil berbasa-basi. Alice juga menyuruh Frank untuk mengajak dia makan malam. Saat makan malam pun tiba. Di sini mereka bertukar cerita. Namun, di situ juga ada Interpol yang mengambil gambar Frank. Lantas orang tersebut langsung mengirimnya ke Inspektur Jay. Inspektur Jay langsung menyuruh bawahannya untuk mencari data dari orang ini. Yang dicurigai sebagai Alexander Pierce. Frank yang sadar kalau ada yang mengawasi mereka, coba ditenangkan oleh Alice. Kalau dia itu mungkin hanya paranoid. Pengumuman kereta yang sudah terdengar membuat pertemuan mereka berakhir. Mereka berduapun bertukar salam perpisahan. Anak buah Jay yang sudah menemukan data diri Frank langsung melaporkannya ke Jay. Inspektur Jay pun yang masih menyusun pecahan surat juga menemukan kalau Frank itu cuma umpan. Saat anak buah Jay kembali ke mejanya, ada seorang rekannya yang mencoba menanyakan, apakah itu adalah Pierce? Tapi sayang, anak buah Jay sama sekali gak ngubris pertanyaan rekannya tersebut. Dan ternyata, orang tersebut adalah salah satu intel dari kelompok Shaw. Yang juga mengejar keberadaan dari Pierce. Kelompok Shaw pun langsung pergi ke kota Pierce berada. Frank yang sedang terlihat kebingungan, diajak oleh Alice untuk ikut bersama dirinya. Frank pun nurut aja tanpa banyak tanya. Sesampainya di hotel, Alice juga mengajak Frank untuk menginap di hotel yang sama. Dengan muka polosnya, Frank lagi-lagi nurut. Alice begitu kagum dengan Pierce yang menyediakan begitu banyak hadiah untuk Alice. Di sisi lain, Shaw dan kelompoknya yang sudah sampai di kota Pierce berada, langsung mengintrusikan anak buahnya untuk mematamatai semua hotel mewah yang ada di kota tersebut. Malam hari pun tiba, Frank begitu kagum dengan kecantikan Alice. Setelah itu, mereka langsung pergi untuk makan malam bersama lagi, layaknya suami istri. Di sana mereka bertukar cerita kembali. Frank juga menanyakan soal laki-laki yang menyediakan semua hadiah yang ada di hotel. Alhasil, Alice pun menceritakan sedikit soal Pierce. Dia juga bilang kalau dia begitu mencintai Pierce. Lalu, dia juga menunjukkan gelang yang diberikan oleh ibunya. Bergambar Dewa Romawi, Janus. Yang memiliki filosofi kehidupan, layaknya sifat manusia yang memiliki sifat baik dan buruk. Masa lalu juga masa depan, dan begitu juga bila kita mencintai seseorang. Kita harus mencintai kedua sisi tersebut. Sepulangnya mereka, di hotelnya ada sebuah bunga berserta surat yang berisi undangan pesta dari Alexander Pierce. Alice pun langsung merenung di balkon. Dia juga sadar kalau ada polisi yang mematah-matahi dia. Frank yang menghampiri Alice, mencoba memuji kerendahan hati Alice. Tanpa basa-basi, Alice langsung mencium mesra Frank yang membuat polisi langsung mengambil gambar kejadian itu. Kelompok saw juga ada di situ. Setelah itu, Alice langsung pamit untuk tidur, sambil mengucapkan semoga sofanya nyaman. Ngarpa aja sih Frank. Keesokan harinya, Frank yang terbangun dari tidurnya kaget kalau Alice sudah pergi dari hotel itu. Tak seleng beberapa lama, kelompok saw juga datang ke hotel itu dan langsung mengancam Frank. Frank yang gak tahu apa-apa panik dan langsung mengunci dirinya di kamar mandi. Saat dia menelpon resepsionis, eh resepsionisnya gak bisa bahasa Inggris kan? Alhasil dia melarikan diri ke atap gedung. Kejar-kejaran pun terjadi. Alice yang melihat, langsung memanggil Frank. Polisi yang melihat kejadian itu, meminta izin Inspektur J untuk ikut terlibat agar bisa menyelamatkan Frank. Tapi Inspektur J bersih keras untuk tetap mengawasi Alice dan menghiraukan Frank. Frank yang sudah kepepet memutuskan untuk melompat ke sebuah pasar. Yang membuat dia gak sengaja mendorong polisi lokal ke sungai. Alhasil, Frank ditangkap dong sama polisi lokal. Di kantor polisi, Frank mencoba menjelaskan kejadian yang dia alamin. Tapi sayang, ketua polisi ini tidak percaya dan memilih untuk menilai kebenaran informasi dari Frank. Dan selagi ketua itu mencari kebenaran soal informasi Frank, dia ditahan dalam sebuah penjara. Malam harinya, Frank diajak pergi bersama ketua polisi lokal ini. Dia pun dibawa pergi menggunakan sebuah kapal. Dia juga ngejelasin kalau Shaw mencari orang bernama Alexander Pierce karena sudah mengambil uangnya. Tapi sesampainya, ketua ini malah terlihat seperti barter dengan kelompok Shaw. Namun tak lama, Alice datang dengan senyap. Dan selagi kelompok Shaw bernegosiasi, hal itu dimanfaatkan oleh Alice dengan menarik kapal Frank menggunakan tali yang sudah diikat oleh Frank. Kejar-kejaran terjadi lagi. Lalu, ada salah satu orang yang mencoba menaiki kapal Alice. Untungnya, Alice bisa menyelamatkan diri. Hingga akhirnya, mereka berhasil meloloskan diri. Shaw yang tahu kalau anak buahnya gagal menangkap Frank yang disangkap Pierce, begitu marah. Sampai-sampai, Shaw tega untuk membunuh anak buahnya tersebut. Di kapal, sambil Alice melepaskan borgol Frank, Frank nanya, kenapa bisa banyak orang yang mengejar dia? Alhasil, Alice pun jujur atas semuanya. Kalau Frank itu cuma umpan. Tapi, dengan kejujuran tersebut, malah membuat Frank menjadi mengakui perasaannya. Kalau dia, jatuh cinta ke Alice. Alice yang gak mau jawab apa-apa, langsung membawa Frank ke sebuah bandara. Sesampainya di bandara, Alice menyuruh Frank untuk mengikat kapal. Selagi lengah, Alice melepaskan ikatan tali kapal, sekaligus pergi meninggalkan Frank, sambil mengucapkan, andai kita bisa bertemu di kehidupan yang lain. Alice ternyata pergi ke sebuah pos Interpol. Yang ternyata, Alice juga salah satu dari agen Interpol. Banyak orang yang kaget dengan kehadiran Alice. Begitu juga penonton. Dia menemui Inspektur J, dan bilang kalau dia siap menyerahkan Alexander Pierce. Jadi, disini semua dijelasin, kalau Alice adalah agen yang ditugasin buat nangkep Pierce. Tapi, Alice malah membelot, yang membuat dia diskors dari Interpol. Alice tidak membela ucapan itu, dan dia hanya mengatakan, kalau takut Frank kenapa-napa. Mereka pun bersepakat, kalau akan menangkap Pierce saat pesta, di mana Alice juga dipasang penyadap. Di sisi lain, terlihat Frank, yang nampaknya juga akan menghadiri pesta tersebut. Di pesta itu, ada seorang laki-laki yang menghampiri Alice. Awalnya orang tersebut dikira Pierce. Ternyata bukan. Tak selang beberapa lama saat Alice pergi, laki-laki itu memberi sebuah surat. Hal tersebut, membuat Inspektur J dan Alice, mengira kalau itu adalah Pierce. Saat sedang dikejar oleh Alice, tiba-tiba Frank hadir. Dan berhubung di sekelilingnya sedang berdansa, mereka pun jadi ikut berdansa bersama. Sambil berdansa, Alice masih bersih keras menyuruh Frank untuk pergi. Tapi Frank yang juga keras kepala, enggan untuk pergi, dan lebih meyakini Alice soal dirinya. Namun, karena Alice begitu khawatir dengan keselamatan Frank, dia terpaksa pergi meninggalkannya. Saat Frank mencoba mengajar Alice, dia ditangkap oleh anak buahnya Jay. Karena menurut dia, Frank itu merusak rencananya. Alice yang membuka surat tersebut, langsung pergi ke sebuah tempat. Sedangkan Jay yang mendengar lokasinya, langsung menyuruh semua anak buahnya standby di sekeliling gedung itu. Kelompok saw yang juga mengetahui hal tersebut, juga ikut membuntuti Alice. Frank yang ditangkap, meminta Jay untuk melepas dirinya. Tapi Jay yang mengegap Frank sebagai perusahaan rencana, mau menahan dia sampai rencana penangkapan pier selesai. Di dalam hotel, benar saja, Alice diikuti oleh kelompok saw. Di sisi lain, semua anak buah Jay sudah standby di atas gedung, sambil memperhatikan Alice dan saw. Shaw yang menyangka kalau uangnya diletakkan di bangkar hotel itu, memaksa Alice untuk jujur di mana lokasi bangkar. Tapi Alice enggan untuk memberitahu, lalu Frank yang khawatir, memaksa Jay untuk menyuruh anak buahnya masuk, tapi benar-benar tidak dihiraukan oleh Jay. Shaw yang terdengar mengancam, kalau Pierce tidak akan hadir, maka Alice akan dibunuh, makin membuat Frank panik. Tapi Jay masih gak mau memberi izin ke anak buahnya untuk menembak. Anak buahnya juga terlihat sudah gatal untuk menembak Shaw, tapi gak diberi izin oleh Jay. Kemudian, Alice yang sudah diancam, mau tidak mau memberi lokasi di mana bangkar itu diletakkan. Lalu, Shaw menyuruh Alice untuk membukanya. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang menghampiri lokasi Shaw dan Alice. Awalnya Jay mengira, itu adalah Pierce. Eh, ternyata Frank, yang udah melarikan diri. Percobaan pertama Alice gagal, lalu tak lama, Frank datang, dan berpura-pura menjadi Alexander Pierce. Alice yang khawatir, mencoba meyakini Shaw, kalau dia itu bukan Pierce. Tapi, Frank tetap meyakinkan Shaw, kalau dia itu adalah Pierce. Shaw yang bingung, akhirnya menyuruh Frank untuk membuka bangkernya. Dan apabila dia gak bisa membuka bangkernya, Shaw akan membunuh Alice di depan Frank. Anak buah yang sudah meminta izin menembak, masih tidak diberi izin juga oleh Jay. Sampai saat Frank mau menekan tombol, tiba-tiba atasan Jay datang, dan langsung menyuruh anak buahnya menembak. Semua petugas datang ke TKP. Di sana, atasan Jay juga mencabut skor yang Alice dapat. Gak lama, ada yang lapor kalau Pierce sudah ditangkap. Alhasil, semua petugas di TKP, pergi menyisakan Frank dan Alice. Di sana, mereka berdua saling mengakui perasaannya. Frank juga menanyakan, perasaan Alice kepada Pierce. Lalu, Alice menjawab, kalau dia juga cinta sama Pierce. Tiba-tiba, Frank langsung membuka bangkernya tersebut. Yang berarti, dia itu Alexander Pierce, yang selama ini dicari. Di lokasi lain, ternyata orang yang disangka adalah Pierce, sekaligus orang yang menghampiri Alice saat pesta, memang dibayar untuk mengaku-ngaku menjadi Pierce. Singkat cerita, bunker yang ada di hotel itu, coba dibuka oleh Interpol. Isinya adalah cek, senilai kerugian Interpol. Dan oleh hal itu, membuat atasan Jay memutuskan, untuk menutup kasus Pierce. Film yang menarik kan? Di sini, penulis skrip sangat kagum sama Angelina Jolie, karena menggambarkan wanita, independent moment. Dan gue sendiri senang banget sama karakternya Johnny Depp. Gak tau kenapa, kelihatannya asik aja, kalau dia udah mendalami suatu peran. Apa sih pelajaran yang kita dapat? Kalian harus mentoleransi semua sifat yang ada di pasangan kalian. Serta apabila kalian mencintai seseorang, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Gimana menurut kamu? Kita diskusi di komentar ya. Terima kasih udah nonton videomu Firastis. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax